Tak kuat lihat kenyataan pahit, Shin Tayong dikabarkan akan mundur sebagai pelatih timnas Indonesia. Namun sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tayong dikabarkan tak kuat menghadapi kenyataan pahit dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 oleh FIFA. Pasca FIFA mengumumkan, pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, satu persatu kabar buruk lainnya datang menyertai hal itu. Terbaru, dikabarkan pelatih timnas Indonesia Shin Tayong mengaku, sangat terpukul dengan fakta dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Shin Tayong sudah dua tahunan mempersiapkan timnas U20 Indonesia untuk bermain di Piala Dunia U20 tersebut. Sejumlah seleksi, isi, hingga pemusatan latihan di Eropa pun sudah dilakukan Shin Tayong, dan tim kepelatihan di era ketua umum PSSI Iwan Bule. Bahkan, turnamen mini dengan peserta tim Piala Dunia U20 pun telah digelar. Shin Tayong sudah habis-habisan melatih timnas Garuda demi kehormatan merah putih, namun ternyata kini harus sia-sia. Dilansir dari akun Persib Legend, pada 30 Maret 2023, Shin Tayong merasa sangat terpukul dengan kabar batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Bahkan, dikabarkan, Shin Tayong akan mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Indonesia. Disebutkan menurut jurnalis terkemuka Korea Selatan, Kim Bong So, dari sumber yang terpercaya. Shin Tayong dalam beberapa hari ke depan akan mengundurkan diri sebagai pelatih timnas Indonesia. Jika Shin Tayong mundur, lengkap sudah kesedihan dan penderitaan pecinta sepak bola di luar negeri ini lur, ujar akun tersebut.